KKB TPNPB pilih menghilangkan dan menghindar Papua aman dan kondusif. Pasca tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap beberapa anggota KKB yang mencoba-coba melakukan aksi di Timika, Intan Jaya dan Puncak Jaya belakangan ini, nampaknya KKB memilih untuk hengkang dan menjauh dari wilayah pengawasan pasukan Satgas Gabungan TNI Polri. Aktivitas warga sudah berangsur normal kembali seperti biasa. Namun aparat kepolisian dan pihak terkait tetap melakukan pengawasan ketat dan patroli rutin di pemukiman penduduk maupun di hutan pegunungan serta fasilitas-fasilitas publik, guna menjamin keamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Bahkan beberapa warga masyarakat yang selama ini hanya ikut-ikutan sebagai simpatisan KKB, terutama yang masih berusia remaja, sudah kembali ke keluarganya masing-masing. Kekuatan dan jumlah pasukan KKB juga sudah banyak berkurang, selain karena beberapa orang yang tewas tertembak dalam kontak senjata dengan pihak keamanan, pasukan senjata amunisi dan bahan pangan juga sudah terhenti. Beberapa kelompok KKB saat ini hanya terdiri dari beberapa orang saja, tak lebih dari 10 orang. KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang sebelumnya diketahui memiliki pasukan terbesar, sekitar 50 orang, saat ini hanya tinggal sekitar 20 orang dengan kekuatan persenjataan kurang lebih 12 pucuk. Kita berharap ke depan, Papua semakin kondusif, agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana harusnya, untuk kesejahteraan masyarakat. KKB bisa lenyap atau paling tidak berkurang, bukan karena kontak senjata, tetapi karena menyerah secara sukarela, agar tidak ada lagi jatuh korban yang sia-sia di tanah Papua. KKB bisa lenyap atau paling tidak berkurang, bukan karena kontak senjata, tetapi karena menyerah secara sukarela, agar tidak ada lagi jatuh korban yang sama. KKB bisa lenyap atau paling tidak berkurang, KKB bisa lenyap atau paling tidak berkurang, bukan karena menyerah secara sukarela.